Pemirsa sore hari di Masjidil Haram dipenuhi orang-orang yang saling berbagi makanan untuk berbuka puasa. Berikut laporan reporter Hijul Akbar dan juru kamera Junaidi Saifuddin langsung dari Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Pemirsa saat ini sore hari di depan Masjidil Haram sudah hampir berbuka puasa sekitar 40 menit menuju Azan Maghrib dan bisa dilihat situasinya disini orang-orang, para peziarah yang datang ke Masjidil Haram ini sudah mulai duduk di saf-saf ini menunggu pembagian makanan. Ini rencananya memang tajil akan dibagikan, ada petugas yang membagikan tajil, kemudian tadi juga di perjalanan kami menuju Masjidil Haram ini juga banyak masyarakat yang saling berlomba-lomba membagikan makanannya, berlomba-lomba untuk bisa berbuat kebaikan seperti itu. Jadi sepanjang jalan pun untuk takjil ini sudah mulai dibagikan oleh masyarakat ini dari peziarah maupun dari masyarakat lokal ikut memberikan tajil kepada orang-orang yang datang ke Masjidil Haram. Dan Pemirsa ini akan kami tujukan secara langsung, ini saf-saf yang sudah disusun rapi oleh petugas, sudah ditutup juga jadi tidak bisa dimasuki oleh para jamaah lainnya yang datang ke Masjidil Haram dan di sana juga sudah terlihat ada air jam-jam yang sudah tersusun dan akan segera dibagikan sementara juga ada makanan box yang berisi kurma yang sudah siap untuk dibagikan kepada para perempuan yang Masjidil Haram di sebelah kanan kami juga untuk saf-saf perempuan juga sudah terisi penuh dan kanannya juga dibagikan oleh petugas di sini. Orang-orang saling berbagi makanan bahkan di sepanjang jalan menuju masjid. Di area Masjidil Haram juga sudah disiapkan saf-saf untuk jamaah yang ingin berbuka puasa. Petugas juga menyiapkan air jam-jam serta ta'jil berupa makanan kering. Pemirsa sebentar lagi sudah azan maghrib dan Alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan saf untuk berbuka puasa walaupun tadi sempat mencari dan mendapatkan saf di atas Masjidil Haram dan Alhamdulillah kami juga sudah diberikan makanan kering dari beberapa jamaah yang datang untuk berbuka puasa di sini dan air jam-jam juga sudah tersedia jadi kita tinggal menunggu azan maghrib dan berbuka puasa di sini dan sekaligus sholat maghrib berjamaah dari Mekah Arab Saudi, Hijul Akbar, Jinedhi Saipudin, TV1 mengabarkan. Lalu bagaimana situasi terkini di Mekah saat bulan suci Ramadan kita sudah bergabung dengan rekan Hijul Akbar dari Mekah Arab Saudi. Hijul, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di sana saat ini khususnya bagi para jemaah yang sedang melakukan ibadah umroh? Ya selamat pagi Jasmin Rafadi dan juga pemirsa untuk situasi saat ini saat ini di Tanah Haram pukul 1 pagi dini hari dan untuk situasinya ini masih ramai mungkin tidak seramai tadi setelah surat terawih selesai namun saat ini juga masih ramai banyak dari para jemaah yang baru keluar dari Masjidil Haram untuk menuju hotel untuk beristirahat menunggu waktu sahur tapi juga ada beberapa jemaah umroh yang saat ini sedang melakukan persiapan untuk nantinya akan menjalankan ibadah umroh mungkin pagi hari ini juga langsung dia melakukan ibadah umroh sebelum dari waktu sahur atau sebelum dari waktu azan subuh dikumandangkan dan memang situasinya Jasmin mau ini pagi ataupun malam memang selalu ramai di Masjidil Haram karena peziarah yang datang ini lebih dari 3 juta orang ini dari seluruh dunia karena memang menurut dari keterangan yang kami terima dari beberapa sumber ini memang kalau masuk bulan suci Ramadan orang-orang yang datang untuk umroh atau berziarah di kota-kota suci yang ada di Arab Saudi ini meningkat jadi wajar saja kalau misalkan dari pagi maupun malam situasi di Tanah Haram ini tetap ramai dan kemarin juga kami sempat melakukan ibadah umroh jadi kami berangkat dari Masjid Bir Ali menuju Masjidil Haram itu perjalanan kurang lebih memakan waktu 6 jam karena memang macet ketika masuk ke Tanah Haram jadi macet itu sekitar 2 km di Jalan Um Al-Kuroh menuju Masjidil Haram itu sekitar 2 km karena memang sudah dipadati oleh para jamaah umroh yang tiba maupun peziarah yang ingin melakukan ibadah sholat di Masjidil Haram dan waktu kami melakukan umroh pun pada malam hari ini untuk sholat tarawih tetap diselenggarakan karena memang dipisah tempatnya untuk yang berziarah untuk datang untuk melakukan sholat tarawih berjamaah maupun yang datang untuk secara menggunakan baju ikhram untuk melakukan tawaf di kabah itu dipisah tempatnya seperti itu Jasmine Rahmadi kembali ke Anda baik terima kasih Hijul Akbar mengabarkan langsung dari Mekah Arab Saudi selamat bertugas kembali Hijul selamat menikmati